Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat budiman dimanapun anda berada Pada perjumpaan kali ini kita akan membahas mengenai Ciri-ciri wanita akhir zaman yang menjadi golongan pengikut dajjah Simak video sampai habis Dajjal adalah salah satu tanda kiamat yang disebut dalam hadis sahih Dajjal dikatakan memiliki banyak pengikut dalam kesesatan Salah satunya wanita akhir zaman Munculnya dajjal sebagai tanda kiamat ini disebutkan dalam meriwayat yang berasal dari Hudhaifah bin Usaid Sebagaimana dinukir dari kitab Nihayatul Alam karya Muhammad Al-Arifi Hudhaifah menuturkan Pada suatu hari Nabi SAW menemui para sahabat ketika mereka sedang berbincang-bincang Rasulullah SAW lalu bertanya Apa yang sedang kalian perbincangkan? Mereka menjawab Kami sedang memperbincangkan hari kiamat Lalu Nabi Muhammad pun bersabda Sesungguhnya kiamat belum akan terjadi sampai kalian melihat sepuluh tanda Kemunculan kabut Keluarnya Dajjal Keluarnya binatang melata Terbitnya matahari dari barat Turunnya Isa bin Maryam AS Keluarnya Ya'jud dan Ma'jud Amlasnya bumi di tiga tempat Iaitu di timur Di barat Dan di jazirah Arab Lalu yang terakhir Api yang keluar dari Yaman Yang akan menggiring manusia ke Padang Mahsyar Hadis Riwayat Muslim Hadis ini juga termuat dalam Musnad Ahmad dan Sunan Al-Arba'ah Sosok Dajjal yang digambarkan sebagai pemuda berambut keriting dan matanya buta sebelah Ia akan membuat fitnah dan huru hara di tengah-tengah umat manusia Rasulullah SAW bersabda Dajjal adalah pemuda yang berambut keriting Matanya buta sebelah kanan Aku cenderung menyerupakannya dengan Abdul Uzzah bin Qotan Badan siapa di antara kalian menjumpainya Maka bacakanlah kepadanya permulaan surah Al-Khafi Sesungguhnya Dajjal akan muncul di tempat sepi antara Syam dan Irak Lalu dia merusak ke kanan dan ke kiri Wahai hamba-hamba Allah Teguhkanlah pendirian kalian Hadis Riwayat Muslim Dajjal mempunyai pengikut yang terdiri dari beberapa golongan Setidaknya ada enam kelompok besar Dajjal yang terbesar di muka bumi Di antaranya adalah Yahudi, Setan, dan Jin Orang-orang dengan perilaku sikmah nyimpang Orang yang bermaksiat Wanita akhir zaman Dan kelompok khawarij ataupun mudah mengkafirkan orang Dikadakan pula dalam buku Armageddon Peperangan akhir zaman menurut Al-Quran, Hadis, Taurat, dan Injil Karya Wisnu Sasongko Golongan pengikut Dajjal paling banyak berasal dari Yahudi dan wanita Sebagaimana sabda Rasulullah SAW Mayoritas pengikut Dajjal adalah Yahudi dan wanita Hadis Riwayat Ahmad Namun sahabat Budiman, ciri-ciri wanita akhir zaman yang jadi pengikut Dajjal adalah Mereka yang keimanannya paling lemah Dalam Ashraf As-Sa'ah Al-Alamah Al-Kuburah Karya Mahir Ahmad As-Sufi dikatakan Sampai-sampai seorang pria menahan ibunya, putrinya, saudarinya, dan bibinya Karena khawatir mereka akan menemui Dajjal Hal itu dikatakan dalam hadis Ibn Umar Bahawa Rasulullah SAW bersabda Dajjal akan turun ke Mirkonah Yaitu nama sebuah lembah Dan mayoritas pengikutnya adalah kaum wanita Sampai-sampai ada seseorang yang pergi ke istrinya Ke ibunya, ke putrinya, ke saudarinya, dan ke bibinya Kemudian mengikatnya karena khawatir keluar menuju Dajjal Hadis Riwayat Ahmad Wanita yang keimanannya lemah akan lalai dari menyembah Allah SWT Mereka akan tenggelam dalam kesenangan dunia Sebagaimana dijelaskan dalam buku Utusan Terakhir dan Fitnah Dajjal Karya Rituan Abdullah Sani Lalu bagaimanakah ciri-ciri wanita pengikut Dajjal? Yang pertama adalah wanita tabaruj ataupun suka pamer Yang pertama adalah wanita yang suka berhias terlalu berlebihan dalam Islam Dia kerap memamerkan kecantikan, perhiasan, serta lekuk tubuhnya Yang mengundang syahwat laki-laki untuk menyembongkan dirinya agar mendapatkan pujian Yang kedua adalah wanita yang berpakaian tapi telanjang Pada zaman ini banyak wanita yang memperlihatkan lekuk tubuh dengan menggunakan pakaian yang ketat Pakaian tersebut menunjukkan lekuk tubuh Wanita yang seperti ini yang disebut berpakaian tetapi telanjang Karena meski sudah berpakaian, wanita-wanita tersebut memperlihatkan auratnya kepada laki-laki yang bukan mahramnya Sedangkan yang ketiga, wanita yang meninggalkan sholat Sholat merupakan salah satu kewajiban dari umat Islam Tidak hanya wanita yang melaksanakan sholat tetapi semua muslim Yang keempat, istri yang kufur kepada suami Apabila wanita yang sudah menikah selalu ingkar dan tidak bersyukur terhadap apa yang sudah diberikan suaminya Maka ini juga merupakan salah satu tanda pengikut Dajjal Yang kelima, wanita yang murtad Ini adalah seorang wanita yang memilih meninggalkan agama Islam Dan menyembah kepada selain Allah SWT Sedangkan yang keenam, wanita yang membaca Al-Quran hanya sampai kerongkongan Maksudnya adalah seorang wanita yang hanya membaca Al-Quran Tapi tidak meresapi hingga dalam hati Sehingga sahabat budiman tidak dapat mengemalkan Al-Quran Dan masih melakukan perbuatan terjelah Sedangkan yang ketujuh, wanita yang menyembarkan fitnah dan berkata bohong Suka menyebarkan fitnah dan berkata bohong merupakan salah satu sifat Dajjal Oleh sebab itu, sobat budiman Wanita yang menyebarkan fitnah dan berkata bohong merupakan bagian dari pengikut Dajjal Sedangkan yang kedelapan adalah wanita yang mengabaikan fitnah Dajjal Ini adalah wanita yang tidak takut dengan kedatangan Dajjal dan menganggapnya biasa saja Sehingga enggan meminta pelindungan Allah SWT Yang kesembilan, wanita yang merasa paling benar Wanita yang menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain Ini merupakan salah satu ciri-ciri pengikut Dajjal Lalu yang terakhir adalah wanita yang suka mengadu domba Yang terakhir ini adalah wanita yang menyampaikan kata-kata dari orang lain Yang akhirnya menjadi pemicu perdebatan dan pertengkaran di antara orang lain tersebut Namun dengan demikian, apakah ada kelemahan Dajjal yang perlu kita ketahui? Tentu saja ada Setidaknya, ada lima kelemahan Dajjal yang perlu diketahui umat Islam Dalam ajaran Islam, kemunculan Dajjal merupakan sebuah tanda datangnya hari kiamat Menurut hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda Yang artinya, tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal Nama Dajjal berasal dari bahasa Arab yang berarti menutupi ataupun sesuatu Maksudnya adalah, dia merupakan sosok pembohong atau orang yang suka menutupi kebenaran dengan kepalsuan Dajjal juga dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai seseorang yang sakti dan akan menguasai manusia Dajjal juga dapat menghidupkan kembali orang yang sudah ia bunuh Meskipun Dajjal memiliki banyak kemampuan di atas manusia, Dajjal juga memiliki kelemahan Berikut lima kelemahan Dajjal yang perlu diketahui oleh umat Islam Yang pertama adalah, takut dengan Duhan Duhan merupakan kabut asap tebal yang akan turun ke bumi Hal ini tertulis dalam Al-Quran pada surat Duhan ayat 10-11 yang artinya Maka, nantikanlah hari ketika langit menatangkan kabut asap yang tampak jelas yang meliputi manusia durhaka Ini adalah azab yang sangat pedih Hal inilah yang menjadi salah satu kelemahan Dajjal dan sangat ditakuti oleh Dajjal Karena sahabat budiman, asap ini dapat membuat Dajjal menjadi cacat dan pasukannya hancur lebur Sedangkan yang kedua, tidak bisa menghasut orang mukmin Dajjal tidak dapat menghasut orang mukmin yang taat kepada Allah SWT Saat muncul, Dajjal akan menghasut orang mukmin yang tidak mempercayainya sebagai Tuhan Seorang Muslim yang taat kepada Allah SWT tidak akan bisa dihasut Meski begitu sahabat budiman, Dajjal akan terus melakukan kejahatan kepada orang yang taat kepada Allah SWT Sedangkan yang ketiga, tidak mampu melawan Nabi Isa AS Kelak sahabat budiman, saat dunia dalam kancuran akibat pertempuran umat Islam dengan pengkut Dajjal Nabi Isa AS akan turun ke bumi Nabi Isa AS bakal membunuh Dajjal di pintu gerbang Kota Lut, Palestina Menurut hadis riwayat Imam Muslim Sedangkan yang keempat, tidak dapat masuk Makkah dan Madinah Menurut hadis riwayat Imam Muslim, sahabat budiman bahawa Rasulullah SAW bersabda Yang artinya, tidak suatu negeri pun melainkan akan diinjak oleh Dajjal Kecuali hanya Makkah dan Madinah yang tidak Tidak ada satu lorong pun dari lorong-lorong Makkah dan Madinah itu Melainkan di situ ada para malaikat yang berbaris rapat untuk melindunginya Kemudian, Dajjal itu turunlah di suatu tanah yang berpasir Ada pun di luar Madinah Lalu, kota Madinah berguncanglah sebagai tiga goncangan Dan dari goncangan-goncangan itu, Allah akan mengeluarkan setiap orang-orang kafir dan munafik dari Mekah dan Madinah Lalu yang kelima adalah kebutaan sebelah matanya Salah satu ciri-ciri Dajjal adalah memiliki cacat pada mata kirinya Hal ini dapat menjadi kelemahan Dajjal karena hanya dapat melihat menggunakan satu mata saja Nah sahabat budiman yang dirahmati Allah Dan demikianlah sedikit penjelasan mengenai ciri-ciri wanita akhir zaman yang menjadi golongan pengikut Dajjal Semoga dari penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua Amin ya rabbal alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!